Intro Hey yo what's up temen temen balik lagi di game dinasti scrolls oke nih temen temen disini gue udah pake formasi lengkap ya dari way temen temen kalian bisa lihat disini untuk di team gue ini udah lengkap temen temen ya yang way ini nah ini dia ya cuma disini gue pake healer bukan pake yang satunya itu namanya siapa gue lupa co kalian bisa lihat disini untuk kombonya sendiri gue udah pake dua yang orange temen temen dan duanya masih yang ungu ya disini gue masih pake yang heal ini meskipun healnya itu gak terlalu ngefek ya dan gak terlalu banyak temen temen cuma gue pakein aja karena gak ada lagi ya oh iya sih kita ganti aja untuk yang itu ini ya yang kombonya itu ganti yang ini aja temen temen karena healernya disini tuh gak terlalu banyak juga ya dan udah ada healernya juga sih di team gue temen temen nah disini kemarin gue gacha sebanyak 3 kali kemarin aja itu tadi malem ya gue gacha sebanyak 3 kali dan gue berhasil dapetin yang ini yang Xiao Houdun dan juga Senji ini temen temen nah untuk kalian yang masih formasinya itu belum lengkap kalian gacha terus sampai berapa kali ya ke 50 kali kalau gak salah ya 50 apa 40 kali gacha gitu terus kalian itu bisa dapetin eh bisa dan untuk selanjutnya setelah itu itu bisa gacha sesuai dengan fraksi yang kalian mau pake ya enaknya gitu coy disini ya dan jangan lupa juga disini ngumpulin satnya di bagian soul shops ini temen temen nah gue kemarin itu beli yang ini ya beli nah ini temen temen bisa kalian beli ya untuk yang hero refresh token ini buat nge refresh yang di bagian soul shops ini coy itu sangat banyak banyak berguna ya disini untuk dapetin skill juga satnya skill dan juga dapetin satnya hero dari fraksi yang kalian inginkan temen temen itu sangat membantu banget untuk para free player khususnya ya dan disini power gue udah 1.800.000 harusnya disini udah 2 juta lebih ya karena disini juga masih belum full upgrade punya gue temen temen masih ada yang plus 3 dan juga equipmentnya belum lengkap dan relicnya juga belum gue isi semua temen temen masih ada yang kosong gitu dan equipmentnya masih ada yang biru juga gue gak beliin equipment yang ungu untuk apa yang di tower itu temen temen karena gue mau langsung beli yang orange aja dan kemarin gue beli yang orange ini masih satu ya temen temen nanti gue ngumpulin mau aktifkan kuning yang ini dulu ya yang MC nya gue dulu temen temen biar dia tebel ya nah ini gue mau lengkapin dulu ini masih dapet yang pedangnya nanti gue lengkapin dulu aja terus equipmentnya gue gantiin ke hero yang lain untuk yang umurnya oke sekarang gue rencana mau ini temen temen mau upgrade yang ini ya jadiin plus 4 dulu ini tapi cuma bisa satu doang ya bisa kita upgrade ke plus 4 disini gue upgradein yang ini aja ya biar attacknya tuh makin jos temen temen ini soalnya dps gue ya dan dia itu aoi skillnya coy aoi dps ya dan ini lumayan sakit oke kita anu dulu ya temen temen apa cari materialnya dulu buat upgrade yang ini ya cari stone nya dulu caranya itu kita main story aja temen temen harusnya untuk story disini masih bisa ya karena power gue juga 1,8 harusnya disini masih bisa temen temen buat dapetin itu ya buat dapetin stone nya follow dragon dragon chop chop get ready to die faster fight me if you dare celerity ya udah gua mau main dulu temen temen buat nyariin stone nya itu nanti pas gua dapetin stone nya gua bakal record lagi nih kita skip dulu ya kita skip dulu ya untuk videonya oke nih temen temen gua udah ngumpulin ini ya yang stone nya ini ini 40 tadi kurang berapa doang ya kurang sekitaran 50-an temen temen ini ada sedikit tips dari gua temen temen kan ini masih bintang dua ya enggak bintang tiga tapi untuk keseluhan hero gua udah menang temen temen kita ganti aja formasinya tadi itu kayak gini formasinya temen temen nah yang mati itu bagian healer gua kita tinggal pindahin aja ke yang lebih kuat posisinya gitu temen temen kita coba langsung challenge lagi dan langsung di skip ya nah itu menang dia temen temen langsung bintang tiga ya tadi kan yang mati itu bagian healernya gua ubah posisinya gitu temen temen oke kita udah dapetin stone nya nih kita tinggal upgrade aja menjadi plus 4 nah ini kita upgrade dulu ke plus 4 temen temen oke udah plus 4 dia nya oke udah plus 4 dia nya tinggal yang healernya aja masih plus 3 temen temen dan disini power kita wow tinggal sekitaran berapa ini sekitar 400-an lagi buat ke 2 juta ya oke oke tinggal 300-an lagi temen temen ini harusnya lebih dari 2 juta ya untuk powernya sendiri nah disini masih kurang sekitaran 600-an lebih ya 500 lebih buat update menjadi plus 4 temen temen untuk stone nya sendiri ya oke nanti gua coba cari lagi dan kita upgrade menjadi plus 4 nih coy oke kita skip lagi nih temen temen untuk videonya ya oke nih temen temen kita udah dapetin stone nya itu sebanyak 700 dan ini untuk hero terakhir yang mau dijadikan plus 4 nih temen temen kita langsung upgrade aja ya oke harusnya udah nyampe 2 juta bener udah 2 juta lebih power kita temen temen kita tinggal blitz aja untuk selanjutnya jadi kita kan udah plus 4 semua nih temen temen kita tinggal ngumpulin stone lagi buat nyicil-nyicil ke plus 5 nantinya ya ada yang diketah buat nyicil tersebut cuma nanti minggu dan sampai jumpa cuma nanti ayah Terima kasih telah menonton! Jadi untuk target hari ini udah tercapai nih, power kita udah sampai 2 juta lebih teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini dan tipsnya buat kalian yang masih belum dapetin hero yang satu fraksi kalian kumpulin di shop ya, shop itu sangat worth kalau menurut gue teman-teman, dan beli yang ini ya buat itu teman-teman buat refresh ya, disini ya, nah disini ya, sebanyak 20 biji ya lumayan lah, 200 gold teman-teman, oke sampai jumpa di next video, thank you!